yang ada itu sekarang Alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah di sebelah utara rumah satu kan ada sekolah namanya Mikael Mikael betul namanya Petusan Mikael ada SMK ada, ada anunya juga akademi teknik kalau cukur ke masjid saya ada orangnya ini orangnya lama-lama lho kemana kemana betul ya hati nurani keislaman dia itu ya bukan hanya beliau yang kenal itu berontak jumlahnya 30 umamanya itu 3 juta bila terus makannya bismillahirrahmanirrahim diantara mereka yang sadar demikian itu ya satu diantara seribu kita tidak tahu tapi yang nyambut kami yang ini kami mengal tak tanggung tak tanggung saya menitah kekwek aku ibarat orang punya hajat kamu saya undang merasa nyumbang saya akan menjamin segala kebutuhan kamu dan ini yang kita kejar wah bapaknya begitu wanaknya begitu ketemu ke ruang itu bang tunggu anakku lo daftar ke SMK munggu-unggu ditompong SMK termasuk tadi umur bu SMK lulus bisa gawai mobil ya lu yang musen 5 ngew aku harus pesen ini sudah final akhir yang belum final itu kehidupan setelah mati dunia sudah final seandainya Allah takdirkan aku anak nyonyoki dati kere terus tetapi pertanggung jawaban Allah Allah kok pertanggung jawaban ya bahasa komunikatifnya begitu Allah akan memberikan makan kepada mereka tiga kali rakyat yang paring-paring diberi atau dia diam di rumah tetangganya kasihan ini salah satu dari bentuk dan itu yang kita kejar sementara sesuatu yang belum jelas tapi apa di akhirat saya bisa tinggal bersama dia seperti ketika saya di dunia Abdullah Walid Kaisan ini masih belum jelas akhirat akhirat kita tuh belum jelas karena belum jelasnya nilai akhirat pernah saya sampaikan di dunia salah satu bentuk keakrapan Rasulullah ya dalam suasana udara dingin beliau Fatima Hasan Khuset dan khatis ini diklaim oleh orang-orang siah yang namanya Ahlul Bayt itu ini itu kabus dikekep Rasulullah dalam satu selimut termasuk di dalamnya Ali bin Abi itu oleh Rasulullah Rasulullah yakin Wahyu menerangkan Ali itu tempat tinggalnya di Jannah Fatima itu Sayyidatuh Nisai Ahli Jannah pemimpinnya kaum wanita masuk Jannah itu Fatima tapi kekhawatiran itu tetap pengiringi Rasulullah sehingga meskipun Ali bin Abi Talib sudah disebut Al-Asrah Al-Mubassar Nabil Jannah sudah dikelari Saifullah saya gak lupa ya mudah-mudahan gak kelapa delapan bulan lamanya setiap pagi setelah beliau kok beliau subuh di rumah tidak langsung masuk ke Rasulullah tapi keluar ngampiri Ali yang miriali ya kalau sekali dua kali pulung sasi peng telung puluh 240 hari duit belum punya istri ya sudah oh belum sudah nyamu diampiri orang tuamu susah si berdetek ya pindah ini kekhawatiran Rasulullah itu sampai begitu tapi gak ada cerita Mbak Ali digolak kayak gawean antara Ali dan Uthman ya kedua-duanya menantu Rasulullah sementara istri putri beliau yang sulung istri suami putri beliau yang sulung Zainab namanya Abu'l As itu memang masih tertinggal di Makkah masih dalam keadaan kafir meskipun akhirnya nanti masuk Islam yang dekat dengan Rasulullah dua-duanya sama-sama tapi soal ekonomi kata orang bayi nasama wal'ar Uthman itu bahasa orang Jawa ciblon duit sementara Ali itu pas-pasan Mbak Ali digolak kayak gawean gak ada ceritanya itu itu sudah urusan Allah diantara bentuk kemiskinan yang tercatat di dalam sejarah Ali Ben Nabi Talib itu setiap ada panggilan jihad mesti berangkat sementara kalau dia pulang tidak pernah membawa pampasan perang konimah sehingga istrinya ya harus harus apa namanya ya ya harus melakukan fungsi dia sebagai seorang ibu anak-anak sekaligus sebagai kepala rumah tangga sebagai kepala rumah tangga ngurusi anak-anak ada Hasan ada Husin ada Mukaisin ada Umi Kulfum yang dicatat oleh orang-orang siat itu cuma dua itu yang Mukaisin memang wafat ketika kecil yang Umi Kulfum itu sampai dewasa sampai berumah tangga tapi tidak dicatat sebagai anak Ali dan Fatimah ngapa dinikahi oleh Humar Ben waaah ini biangkeroknya musuh nomor dua orang-orang siat setelah bu meskipun dulu belum ada sehingga tidak dimasukkan ngurusi anak empat ya tiga lah nah makannya gimana pii kira-kira kalau sekarang begitu ya pak gua kegawean ini nganggur putusnya kuru-kuru enggak tidak ada ceritanya nyambut gawe bekerja mencari nafkah buruh buruh itu kalau bahasa orang Jawa lutu gandum pada orang Yahudi gandum itu sudah ditutup jadi digileng kalau waktu kecil saya bisa cerita orang buat tahu itu ada yang nyambung batu tebalnya sekian pak ya lebarnya satu meter ditotoloro diubah digileng diubah dipraktek jadi kedele yang sudah dikum itu dimasukkan ke batu bagian atas yang ada lubangnya kemudian turun digerakkan jenuh kartu surah itu nyat ngone tahu jadi kalau pak guru melihat muridnya ulang ngangin nyambut gawe ngiling tahu fatimah itu tidak ngiling tahu tapi ngiling gandum nah ketika rasulullah pulang dari salah satu peperangan beliau dan beliau membawa ronimah yang banyak pampasan perang yang banyak meskipun kata-kata ronimah itu kurang pas diartikan dengan pampasan dan termasuk membawa budak-budak yang bisa diambil untuk dimanfaatkan tenaganya oleh siapa yang membutuhkan itulah sebabnya Fatimah dengan Ali itu soal rasulullah mau saya diberi satu rasulullah mau saya diberi satu artinya apa kalau saya ngiling gandum dan anak-anak ada yang ngemong saya bisa konsentrasi penghasilan saya lebih banyak penghasilan saya lebih banyak kalau saya payah genti aku tak ngurusi anak-anakku budak itu yang menggantikan saya dua kali lipat penghasilannya sekali lagi dalam suasana seperti itu ketika rasulullah membawa harta pampasan perang ketika rasulullah membawa budak-budak yang banyak Fatimah itu tidak usul supaya pekerjaan ini bisa selesai burung gantum dengan orang Yahudi minta kepada rasul diberi pekerjaan tidak tidak diberi satu rasulullah supaya bisa menopang pekerjaan saya apa kata beliau espiri walakil jannah espiri walakil jannah waanti sayidatu nisa iahlil jannah bayangkan ya melihat putri beliau hutangannya tak sarong espiri tetap bersabarlah kamu akan mendapatkan jannah walakil jannah waanti sayidatun isai iahlil jannah dan kamu akan menjadi pemimpinnya kaum wanita masuk jannah akhwat mudah-mudahan masuk jannah istri-istri kita anak-anak perempuan kita yang mimpin anak-anak yang islam melebu jannah itu seorang wanita yang ketika hidup kerjanya ngiling gantung jadi masalah dunia sama sekali tidak sama ya dalam arti terbatas dalam urayan gak pernah diungkat-ungkat oleh Rasulullah itu gak pernah kok nyambut gawe ngopo enggak ya coba kita cari ya Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu kerjanya apa enggak disebut Bilal dulu jadi Buddha dimerdekakan oleh Abu Bakar Rasiti bin Abu Khawaf radiyallahu aduh kerjanya apa ini sudah final persalahnya sudah final yang belum final itu kehidupan setelah mati kekhawatiran Rasulullah yone eneng akhirat papan panggonaku podo karo papan panggonane mantuku jeneng Ali podo karo papan panggonane anakku jeneng Fatima kalau enggak saya baca sejarah itu Imam Ahmad bin hambal orang yang lebih apal lebih dari 1 juta itu kerjanya mikol air dijual dari satu rumah ke rumah jadi ini sungguh suatu prinsip yang bertentangan suatu suatu ya suatu prinsip yang bertentangan dengan 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 takdir maaf ya ojo anul ojo salah tombol presiden yang paling saya kagumi dalam satu persoalan presiden indonesia yang paling saya kagumi dalam satu persoalan nyambung dong presiden indonesia yang paling saya kagumi dalam satu persoalan yang berasal dari solo merengkut 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 betul 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 saya dalam satu persoalan ini bapak adati presiden kok anak itu dalam martabak itu bapak bapak akhirnya bengawan solo ke laut itu masalah lain kan lho ngayun telat ini dalam hal ini sini sini anaknya pak harto pabrik mobil apa namanya timur oh tomu belum yang lah kok anakku ya saya tidak berbicara lebih jauh tapi yang saya lihat yang saya baca itu seperti itu rezeki itu ada dua dalam islam satu halal dua haram titik definisi halal dan haram yang sudah jelas jelas diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu kita robah rezeki itu ada dua siji halus siji kasar dotol martabak kasar jadi presiden halus tapi bisa ketemu kok itu punya anak kuliah di UNS apa di UMS apa itu yang terdetek di dalam benak itu mesti kue lulus mesti ngangkudasi artinya menjadi pegawai negara kalau bukan pegawai negeri BUMN kalau bukan BUMN sebuah perusahaan yang karyawannya seribu orang dan sekarang dirumahkan semua ngingunglele itu bagus itu yakin bagus betul ngingunglele bagus itu orang yang tak ngangkudasi orang yang tak ngangkud seragam korpri ini yang dilupakan orang betul saya berbicara itu dikeluar dari hati nuran ini Bapak Presiden kok betul martabat rezeki itu dua halal haram yang satu halus yang satu kasar berbicara berbicara daripada melakukan pekerjaan yang kasar untuk itu seorang Bapak yang Muslim seorang Bapak yang sehari ke masjid lima kali masih mempunyai prinsip seperti itu anak saya harus lebih kaya dari saya rumahnya harus lebih baik dunia itu kadang-kadang merucut lagi ya jodohannya loh di tahun-tahun saya agak agak aneh agak lupa tapi yang jelas sebelum perang tahun-tahun tiga puluhan itu sudah menyandang gelar ensinyur dari ITB eh betul coba sukar ensinyur betul itu ensinyur bukan dari ITB sebelum perang sebelum perang tapi kok perjalanan hidupnya dengan gelar itu dia tidak berusaha mencari pekerjaan tetapi terjun ke dunia politik dibuang ke digol sana dibuang ke ND dibuang ke pengkulu tetap istikom bahwa bahwa akhirnya memang harus selengsir dengan cara yang mungkin kurang terhormat tetapi dari pemahaman beliau kepada Islam banyak yang saya hormati saya pernah ceritakan ya ketika dibuang ke ND NTT bayangkan naik pesawat aja lebih dari satu jam dulu pakai kapan mertuanya istrinya itu dibawa sampai disana mertuanya itu meninggal dimandikan dikafankan disolatkan dan dikuburkan komunitas muslim diindeh ada yang dari Makassar ada yang dari Kalimantan yang banyak orang Makassar ini terus acara tiga harinya gimana Bung acara tujuh harinya gimana Bung saya lebih saya lebih suka mengikuti acaran Ustadz Hasan Bangil yang mengatakan telung dinob itu itu bitah ini pendatang baru pendatang baru tinggal di sebuah komunitas disana ada orang Islam masih akrab dengan lah lila tapi jawabannya seperti itu saya tidak percaya bahwa hulam Ahmad itu Nabi yang terakhir yang terakhir dalam pidato beliau di depan Mu'tamar Muhammadiyah keberapa saya di Bandung saya amanatkan kepada kepadanya saya lupa tapi inti-inti dari amanat itu nanti kalau saya meninggal tolong jenajah saya diselimuti dengan bendera Muhammadiyah bukan bendera PKI bukan bendera partinya Bungkana apa namanya segitiga kepala Bandang ini beberapa hal ya beberapa hal diantara sekian banyak kekurangan sebagai manusia ada kelebihannya seperti itu dan tidak memikirkan anak-anak warba diopo itu Bungkana tapi ini ini cerita tapi intinya itu tadi kalau sampai kita memprogram anak kita Bungkana yang insinyur sebelum perang akhirnya menjadi politisi akhirnya menjadi presiden dan seterusnya kalau kita membuat program untuk anak kutu wasdanya kutu negeri sampai kutu negeri perkuruan tinggi kutu negeri kutu dati pegawai negeri itu sama saja mau merubah takdir Allah borong ya Allah masuk masuk maksud saya orang orang islam kalah dengan orang jawa yang tidak memahami ajaran islam misu ono geto awan ono ketan sore ono sate pengi ono roti ono din ono upola uporong kesana kita kebelingir maaf-maaf kalau masih memprogram anak-anak kita itu sukses masa depan mereka apa itu yang namanya masa depan masa depan dunia sampai disini mungkin ada yang tolong dibantah kok ngomong kayak gitu ya silahkan dibantah ini lagi nanya seribu tahun alhamdulillah 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 soal rahmat rahmat apa rahmat Allah rahmat 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 ada zaman Bani Isra'el ada seorang kakak adik itu seorang kakaknya itu sangat sangat sekali saat sekali akhirnya itu tidak takat akhirnya membakang pada suatu ketika kekaknya itu sengkelnya kepada adiknya itu mendali takdir Allah bahwa adiknya itu masuk ke dalam rakyat sehingga kelak di akhirat Allah sangat buka kepada kakaknya itu sehingga adiknya itu dimasukkan ke dalam sana dan kakaknya yang mendali takdir itu dimasukkan ke dalam rakyat bagaimana hubungnya seorang yang seringkali mengucapkan sesuatu yang tidak mungkin kejadiannya itu tidak tidak terasa atau mengucap itu bahkan takdir Allah yang kedua soal dua soal satu satu dok ya mbak Yeri sebaru fir'on laknatullah silahkan ya azar siapa azar itu bapaknya ibrahim laknatullah silahkan mereka sudah karel karel laknatullah tapi 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 tidak diperbuluhkan kita mengatakan Zubaidi siapa Zubaidi itu Zubaidan itu Zubaidan laknatullah nanti nanti hari ini dia kristal siapa tahu ini yang lebih yang lebih real yang lebih real daripada kisah Bani Israel kita tidak bisa mengetahui saya ambil contoh ya di zaman Rasulullah anak dan menantunya anaknya namanya Romlah suaminya namanya Ubaidullah kedua-duanya sudah masuk Islam ketika mayoritas penduduk maka itu masih kafir bahkan kedua-duanya ikut hijrah ke Khabasa sementara bapaknya yang namanya Abu Sofyan itu laki-laki nomor satu yang memusuhi Islam bersama dengan Abu Lahab Abu Jahal Umayyah Ben Khalaf dan lain-lain menantunya itu sudah hijrah meninggalkan Makkah meninggalkan Jazirah Arab kalau peta geologisnya meninggalkan Asia nyebrang ke benua Afrika dalam rangka menyelamatkan bapaknya memusuhi Islam tadi ada kemiripannya justru yang namanya Ubaidullah orang Indonesia sulit menyebut Ubaidullah Ubaidi lah disana menjadi kresten dan meninggal Su'ul Khotimah bapaknya dalam perjalanannya tahun kelima hijriah tahun kelima kenabian masih kafir keenam masih kafir ketiga belas kenabian Rasulullah hijrah ke Madinah masih kafir tahun kedua hijriah sudah pernah diadang oleh tentara Islam ketika dia membawa dagangan dari Sam ke Makkah tahun tiga hijriah memimpin perang ukut memimpin perang sampai perang kondak perang ahzob dia yang memimpin dia yang memimpin bahkan dalam perang ukut malah yang namanya Muhammad kalau masih hidup jadi dia menjawab kebencian beliau kepada betul beliau akhirnya muslim kepada Rasulullah keislaman dia itu dalam keadaan kepepet malam hari sebelum Fathu Makkah malam hari sebelum Fathu Makkah tahun ke delapan hijriah Abu Sofyan itu ya namanya juga pemimpin ya kalau bahasa sekarang berusuan naik ke atas buku melihat di bawah itu ada mata orang api unggun terdiri dari puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan kemah dengan lampu yang menyala berkubar itu pasukan Romawi mau ke Persi kok lewat dekat makak kata dia dari sana paman Rasulullah mendekati dia Allah sudah menguncit apa belum akhirnya mendekati kamu tahu siapa itu itu tentara Romawi mau nyerang penuh bukan itu pasukan menantu kamu di Romlah tadi ya punya suami Ubaytullah kemudian suaminya murtad kemudian oleh Rasulullah diambil sebagai istri beliau dikenal dengan umuh Habib itu pasukan kamu mau kemana mau nyerang maka bayangkan ya jumlahnya itu sekitar 10 sampai 12 ribu orang ngoplah itu Abu Sofyan kapan saya mempersiapkan pasukan saya tinggal besok pagi ya sudah saya masuk Islam saja kalau kamu mau se-Islam ayo tak guncengkan naik keledai saya diguncengkan mendatangi kemah mereka semuanya masalah kisahnya terakhir seperti itu begitu masuk ke tendanya orang-orang Islam Umar Abdul Khotam melihat itu Abu Sofyan musuh Allah nomor satu dikejar itu Abbas tahu bahwa Umar ngejar kecuti tancap kasih itu akhirnya takdir Allah Abbas dan Abu Sofyan itu lebih dahulu sampai ditindah Rasulullah sebelum Umar sempat untuk mengejar dari sanalah dia masuk Islam dari sanalah akhirnya dia menjadi orang ya dalam sejarah namanya Tulako orang-orang yang masuk Islam setelah patuh maka ketika perangkunan dia mendapatkan bahagian nontak seratus seratus anaknya muawiyah anaknya yazid menantunya sudah Islam bapak mertua masih kafirlah kalau kita membaca dengan kacamata realita hari itu Ubaytullah masuk jana Abu Sofyan masuk benar Allah punya kehendak yang lain Ubaytullah akhirnya masuk Kristen Tanasor Abu Sofyan malah masuk Islam itu dalam perang perang Yarmok itu sampai matanya terkena senjata musuh dan keluar Abu Sofyan jadi bukan sebatas bahasa bahasi masuk Islam tapi betul-betul betul-betul ingin menebus kekurangan beliau sebelum masuk Islam termasuk di dalam perang Yarmok yang lain yang lain jenayat yang lain banyak terus seumpama kita ditakdirkan sebagai orang yang tidak punya boleh kita mengubah nasib kita karena biaya yang lain suatu kaum akan berubah juga mau berubah nasib jadi bolehkah kita untuk bekerja keras dalam artian disini mencari rezeki harta yang halal yang wajib karena harta itu kalau diambil atau didapatkan oleh orang-orang kafir akan menimbulkan keburukan tapi kalau didapati ataupun didapat orang Islam yang keinginan dia akan selalu bermanfaat memotivasi anak-anak muda itu motivasi berilah motivasi untuk masuk ke masjid untuk sehari lima kali melaksanakan sholat berjamaah dari sana Allah akan memotivasi dia ayo nyambut kalau pernah saya sampaikan bukan mencari rezeki tapi nyadong rezeki saya hari ini berapa Allah yang tentukan bahwa akhirnya berangkat pagi pulang bawa rezeki 100 ribu 200 ribu memang jatahnya itu Alhamdulillah bahwa akhirnya berangkat lebih pagi pulangnya lebih sore mulai belum ya Alhamdulillah memang hari ini tidak ada takter tak nyolong gak ada nyambut gairah nyuridit nyangbang semuanya ke sana jadi kalau saya bangetkan umpama seseorang itu berada di dalam rumah umpama di kunci awet esok tekan sore madang turu madang turu orangnya budgawe tetangganya itu kok nyang masjid duhur asan maghrib bisak subuh tapi kok gak nyambut gawe kerjanya apa ya kerjanya baca koran kerjanya lah ngapa disana itu Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ini gak jadi coba nyambung ya jadi seandainya yakin betul rezeki itu sudah disediakan oleh Allah nanti ada tetangganya yang datang ini saya malah dengarkan di radio ada seorang perawat yang terkena covid tinggal di rumah rumahnya ditutup di perumahan jadi antara tetangga satu dengan yang lain itu kurang akrab begitu ya tapi dia lapor kepada RT bahwa saya tadi isomangan tadi nah oleh RT diberitakan itu pagi hari gitu ya dalam SMS apa nelpon itu di depan ada sesuatu tolong diambil mongko yura jaluk itu pengenyoba yujo saya jadi bahasa manusia Allah itu usin banget aku wanini tak kemenung sokong hati yang yang keluhan sampai ada yang gak bisa makan nah kaitannya apa saya perintahkan agar bumi ini dikelola dengan syariat Islam orang yang ngong keluhan oh sampai ada orang yang kelaparan masalahnya satu yang dipergunakan bukan syariat Islam sistem kapitalis sistem komunis sistem orang-orang iblis yang semuanya bertolak belakang dengan syariat hasilnya coba nanti kita kita singgung sedikit masih tengah kata-kata dokter Yusuf Al-Qurdovi saya masih ingat di dunia itu ada dua jenis manusia yang satu sakit karena terlalu banyak makan ini suasana normal kena darah tinggi kena gula kena tipes kokoyan makan yang satu orang sakit karena terlalu banyak makan yang satu orang sakit karena kurang makan sehari cuma sekali dua hari cuma sekali sama-sama sakit Islam memerintahkan kedua kelompok ini kerjasama yang jatahku yang marah kayak aku loro tampanan saya jadi sehat karena saya sakit itu terlalu banyak paras yang miskin di tak tahu aku loro soalnya kurang makan barang mangan cukup paras itu teori dia rumah sakit tutup semua loran pasien untuk pengaplikasian teori ini memang satu-satunya cara yang bisa diterapkan melaksanakan syariat selam demikian ya cukup sudah jam setengah delapan kurang sempurna sekali lagi dunia anak-anak kita itu sudah final sudah final justru yang sudah final itu justru yang kita ngerak ngongso kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita menjadi orang seperti yang kita inginkan sementara akhirat punya ke sana lah ya jadi yang ikut taklim disini mamanya itu telung puluh tahun ke atas empat puluh tahun ke atas sepuluh tahun ke bawah nah coba mana anak-anak muda kita ini apa ini keser ke pensalak yang nyambut saya tidak keter yang sekolah tidak ganggu ujiannya orang lulus lulus dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati